Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan para pemeriksa dimanapun berada diberikan sebuah kemudahan, diberikan kesehatan, dan diberikan ketenangan, keamanan, kenyamanan, dan dimurahkan segala rizkinya. Saya akan sedikit menceritakan secara daripada pahlawan Maluku atau Ambon, yaitu Satrio Peninggit dari Timur Nusantara yang gagah berani, yakni Kapitan Patimura. Patimura ini dilahirkan yakni dengan nama Thomas Matulesi. Thomas Matulesi ini berasal dari Haria Saparua, Maluku. Lahir pada tanggal 8 Juni 17 1883 di Saparua, Maluku. Pada saat beliau bekerja di kemiliteran Britania, Inggris, saat itu Patimura sangat luar biasa dalam menjalankan segala tugasnya. dan juga Patimura adalah seorang pahlawan nasional yang diterima oleh pemerintah. Indonesia pada tanggal 6 November 1973 dan wafat pada tanggal 16 Desember 1817 di usia yang ketiga 4 di Victoria, Ambon, Pulauan Maluku, Hindian Belanda. Statusnya adalah Angkatan Darat dengan pangkat Sersan Mayor. Beliau keturunan daripada bangsawan dari Nusa Ina, Maluku. sebelum pecah perang melawan VOC di Ambon atau di Maluku ini, beliau berpangkat sebagai mantan Sersan militer Inggris tahun lantas di tahun 18-16 Inggris menyerahkan kekuasaan kepada pihak Belanda. Saat penyerahan kekuasaan kepada Belanda, nah disinilah awal mula terjadinya sebuah konflik ya, karena kebijakan Belanda itu dalam menetapkan politiknya itu sangat memonopoli dengan memberi aturan monopoli yang luar biasa kepada bangsa Belanda sendiri. Nah disinilah kemarahan rakyat karena menindas semena-mena dengan adanya pajak tanah yang disebut Landrete sangat-sangat merugikan rakyat Maluku saat itu. kedatangan kembali kolonial Belanda atau penjajah Belanda lah gitu tahun 1817 ini tantangan keras datang dari seluruh masyarakat Maluku dengan pengalaman yang hampir dua abad lebih ditindas oleh Inggris Britania maka disinilah setelah penyerahan kekuasaan kepada Belanda karena Belanda membuat satu aturan-aturan yang saat menindas dan menguntungkan pihak Belanda itu sendiri raja-raja para patih dan para tetua-tetua adat berkumpul membuat satu konsolidasi untuk menentang Belanda tersebut karena dengan pengalamannya yang sudah tertindas 200 tahunan untuk dua abad dari sinilah gelora semangat luar biasa dari seluruh penjuru Ambon atau Maluku ini akhirnya dengan konsolidasi tersebut karena dengan pengalamannya yang luar biasa sehingga menetapkan bahwa Patimura yang menjadi kapitan Panglimanya walaupun menjadi kapitan Patimura tetap dibantu oleh para Panglimanya yang antara ini adalah Mel Cior Cior Kasaulya yang satu kedua adalah Antoni Ribok tiga Filip Latumahina yang keempat Kula Paha saat disini terjadi pertempuran yang sangat sengit luar biasa masyarakat bergelombang walaupun banyak korban tapi tetap daripada dijajah lebih baik merdeka lebih baik mati daripada hidup menderita dan dijajah inilah kekuatan mentalitas bangsa kita Nusantara ini nah disini Satrio Biningit Satrio Biningit ini dari Se-Antero Maluku bergerak yang dipimpin oleh Satria Biningit yang bernama Thomas Matulesi atau Sang Kapitan Patimura nah disini Patimura sebagai Panglima yang sangat berkena pengalaman sebagai Satria kalau dalam bahasa Maluku disebut Kabaresi Kabaresi itu adalah Satria Satria ini adalah berjiwa Satria Biningit yang sangat-sangat luar biasa dengan menggalang kekuatan dari kerajaan-kerajaan Ternate Tidore dan juga Raja-Raja di Bali juga tidak lupa lupa juga menggalang persatuan dengan Raja-Raja Sulawesi dan juga dengan Raja-Raja Jawa nah disinilah awal mula persatuan sebetulnya sucak daman kerajaan-kerajaan kita itu senusantara sudah bersatu para Satria Satria Biningit inilah itu hingga terjadi pertempuran yang sangat hebat yang sangat sengit di seantero Maluku rakyat bersatu padu dengan GK menentang kolonial Belanda yang sangat merugikan saat itu dengan berbagai tarikan pajak pajak tanah yang sebut Landrete terjadi pertempuran yang sangat sengit di benteng Burstede di Saparua pertempuran lagi di Pantai Waisisil di Jazira Hattawano dan juga Au Ulat juga pertempuran di Jazira Hitu di Pulau Ambon dan juga di Seram Selatan orang patimura susah untuk dihentikan karena sekalanya nasional nah inilah satiro peningit kita itu tersebar di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke termasuk yang dari Maluku adalah Thomas Matulesi atau Patimura Kapiten Patimura Kapitan Patimura inilah yang sangat menginspirasi para pemuda beliau pun dalam pertempurannya tidak bisa dihentikan hancur lebur itu Belanda itu hancur lebur kalau ini Belanda padahal kita itu tidak punya apa-apa tapi punya persatuan kesatuan dipimpin oleh Kapitan Patimura inilah Kapten Patimura inilah lantas Belanda mengambil siasat licik dengan mengadakan politik adu domba atau yang biasa dikenal dengan devide et impera gitu makanya Nusantara ini luar biasa para satri peningitnya Eropa hancur lebur tidak berani tiga perang fisik itu menandakan dari sejak zaman kerajaan nah saat itu akhirnya karena dengan tipu daya tipu muslihat yang sangat licik ya dengan cara perunding akhirnya ternyata ditangkap Patimura dan panglima-panglima pembantunya lantas pada tanggal 16 Desember 1817 Patimura digantung di lapangan dekat Benteng Victoria di Kotambun bersama dengan para satri peningit panglima pengikutnya yang antara lain adalah tadi satu Melchior Kasaulia kedua Antoni Ribok 4 Filip Latumahina yang ke 4 Ula Paha disinilah Satri Peningit dari Timur Nusantara yakni Patimura Patimura telah menunjukkan kepada Nusantara ini bahwa dari wilayah Timur terdapat seorang yang sangat legend Satria Peningit dari Maluku Amun yakni Patimura Patimura Satria Peningit dari Nusantara Timur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh